Halo teman-teman, semuanya saya Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi forex Euro USD Fibisius untuk hari ini. Euro USD berbalik arah dan jatuh ke arah 1.0600 di sekitar 1.0585 setelah sebelumnya sempat membukukan ketinggian beberapa bulan yang baru di atas 1.0700 atas komentar yang hukis dari Presiden ICB Lagarde. Pergerakan ke arah yang negatif di dalam sentimen terhadap risiko telah memberikan dorongan naik yang kuat kepada USD dan membebani pasangan mata uang ini. Pada hari Rabu, Federal Reserve Amerika Serikat menaikkan tingkat bunganya sebesar 50 basis point kerentang harga 4,25-4,5% sebagaimana yang telah diperkirakan sebelumnya. Tekanan jual yang besar atas Dolar Amerika Serikat setelah keputusan The Fed yang hanya menaikkan tingkat suku bunganya 50 basis point telah memberikan dorongan naik yang kuat atas Euro USD. Meskipun ada revisi karah hukis di dalam ringkasan proyeksi ekonomi dari Federal Reserve Amerika Serikat, Dolar Amerika Serikat mengalami kesulitan untuk bisa mengatasi rival-rivalnya dengan pasangan tetap berharap akan terjadi pergerakan ke arah Dovis pada tahun 2023. Namun lingkungan pasar yang gantar risiko telah membantu Dolar Amerika Serikat mendapatkan pijakan yang kuat pada baru kedua pedagangan hari Kamis dan maksa Euro USD berada pada posisi di bawah. Support terdekat menunggu di 1.0550 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0510 dan kemudian 1.0450. Resisten terdekat menunggu di 1.0660 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0700 dan kemudian 1.0730. Demikian rekomendasi forex Euro USD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam bibis. Selamat menikmati.